Intro Tanpa disadari, DKI Jakarta masih menghadapi persoalan ketersediaan air bersih yang belum memadai bagi warganya. Sejumlah kawasan di Jakarta yang mengalami krisis air bergantung pada air tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Sisi kota memotretnya untuk Anda. Ternyata masih banyak warga DKI Jakarta yang menggunakan air tanah atau air sumur untuk keperluan sehari-hari. Saat ini saya sedang berada di RT10 RW2, Semanan Kalideres, Jakarta Barat, di mana sebagian besar warga belum memiliki akses ke pipa PAMJAYA atau perusahaan air minum Jaya. Salah satunya adalah Maria, yang sudah tinggal di Semanan selama 35 tahun bersama anak dan cucunya. Ia dan keluarganya bergantung pada air tanah untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci baju, dan membersihkan rumah. Ini air tanah ya Bu, ya berarti ya? Iya. Bu Maria bayar berapa Bu? Sejam 20 ribu. Wah ini sebenarnya berat juga ya Bu ya, kalau mau mulain air kayak gini ya? Iya. Jadi Bu Maria setiap hari gimana nih Bu? Angkat nggak? Angkat, terus begitu terus. Pegel-pegel Bu? Pegel-pegel, sampai kalau belum mati belum mudah kali ya. Menurut Maria, pada 2016 rumahnya sempat mendapatkan akses pipa air bersih yang dikelola BUMD DKI, perusahaan air minum Jakarta Raya atau PAMJAYA. Namun pada 2018, akses ke pipa tersebut dihentikan tanpa penjelasan. Sehingga Maria dan keluarga kembali menggunakan air tanah. Setiap hari Maria menghabiskan 20 ribu rupiah membeli air dari tetangganya yang memiliki selang air tanah. Kalau saya nyuci itu air kan banyak, itu 20 ribu. Kalau untuk mandi, saya 20 ribu nyelang sore sampai pagi. Ntar sore begini nih, ntar habis maghrib nyelang lagi. Anak-anak udah mandi tuh, nyelang lagi 20 ribu. Pokoknya 600 sebulan paling minim. Saya tuh jualan tuh sehari paling dapet untung 70 ribu. Buat beli air, buat makan, buat jajan susu saya. Ya habis kalau saya enggak dagang ya enggak punya duit. RT 10 RW 2 Semanan terdiri atas 120 keluarga. Namun menurut ketua RT setempat, hanya 30 rumah yang memiliki akses ke pipa air bersih PAMJAYA. Ada yang lewat air tanah, ada yang lewat selang dari tetangga, dari PAM juga ada, dari gerobak juga ada. Kemarin terakhir itu 2021, orang PAM survei. Kita dikasih data untuk mensurvei masyarakat. Nah ternyata masyarakat minat untuk menggunakan PAM. Akan tetapi sampai sekarang, rencana itu belum terrealisasi. Sejak awal 2013, PAMJAYA mengoperasikan pengelolaan air bersih perpipaan di Jakarta. Menurut Ketua Panitia Kutus Air Minum DPR DDKI Jakarta, Pandapotan Sinaga, saat ini cakupan layanan PAMJAYA baru mencapai 66%. Oke, jadi situasi air bersih sekarang ini memang baru yang terrealisasi itu kebutuhan air di Jakarta kan kurang lebih 66%. Ya, tapi itu setelah masa pengambil alien Palija sama Aetra oleh PDIM, sekarang PDIM itu merencanakan supaya pemenuhan air bersih di Jakarta ini harus tercapai sampai tahun 2030 itu 100%. Tertuang dalam peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 93 tahun 2021, peraturan yang melarang pengambilan air tanah ini mulai berlaku 1 Agustus 2023. Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah penurunan muka tanah. Penggunaan air tanah oleh mayoritas warga DKI berkontribusi terhadap masalah ini. Pada 2 Februari 2023, atau hari pertama PAMJAYA secara penuh mengoperasikan pengelolaan air pipa, Direktur Utama PAMJAYA Arief Nasruddin menyampaikan rencananya untuk menambah ribuan kilometer pipa untuk memenuhi target 100% pada 2030. Jadi kita staging, ini akan menambah sekitar 4.500 kilometer pipa lagi, itu staging dari mulai 2024, pembangunannya saat ini sudah berjalan. Kita bekerjasama dengan PUPR juga, karena PUPR juga membantu kita menyediakan air bakunya. Jadi saat ini sedang ada infrastruktur panjang pipa yang sedang dilakukan oleh kami. Kemarin kami sudah berkunjung juga dengan Direktur Utama PJT II bersama-sama ke Jatiluhur. Jadi nanti kita akan benar-benar memastikan air itu dari Jatiluhur itu masuk ke Jakarta. Arief mengatakan, untuk mencapai target 2030, pihaknya akan memasang 1,1 juta pipa baru yang dibutuhkan pada sekitar Rp. 238 triliun untuk memenuhi cakupan 100%. Karmel Morsalim, Robin Kidd, Jakarta